Terima kasih kalian sudah mengklik video ini Jika kalian ingin belajar trading gratis Kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini Yaitu Cerberus Setelah kalian klik Tampilannya akan seperti ini Atau bisa kalian download di playstore Dengan nama Cerberus Kalian scroll ke bawah Dan kalian daftar ya Bagi yang gak punya akun Masukkan username kalian Password, nama, nomor hp, dan kode referral Setelah itu kalian klik register Dan jangan lupa untuk nomor handphone Adalah nomor handphone kalian yang aktif Kode referral dikosongkan tidak apa-apa Setelah itu tampilannya akan seperti ini Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu Tentang entitas atau belajar trading Kalian langsung klik tutorial Dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX Atau Cerberus itu sendiri Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus Alias copy trading otomatis Kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini Dengan tampilan biaya Pertahun 3 juta rupiah Untuk member reguler dan 30 juta rupiah Untuk member eksklusif Dan jika kalian masih tidak mengerti Tentang apa itu Cerberus Tinggal kalian klik tutorial Lalu arahkan ke Cerberus Dan kalian klik Apa itu Cerberus Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit Jangan di skip Maka kalian akan mengerti Apa itu Cerberus Dan selamat menonton materi kali ini Salam Traders Balik lagi sama saya Andy Firmansyah di channel ESG Oke Di video sebelumnya Saya menggunakan time frame 1 jam Dan saya sudah memperingatkan terhadap seluruh subscriber saya Harga akan menyentuh ke Rp70.000 Dan jika harga Rp70.000 itu menyentuh Maka kita harus wajib open position short Dan setelah kalian lihat ya Kemarin harga menyentuh Rp70.000 Rp27.000 Dan sekarang harga short ke dalam Rp67.000 Sekali lagi analisi saya tidak pernah salah Aku suka Nah lalu banyak kalian yang bertanya bagaimana Oh bang kok gue telat apa kayak gimana Bukannya Lu yang telat ya Tapi lu yang telat menonton Lebih tepatnya Bukan saya yang telat untuk upload Kalau kalian cek upload videonya Itu jam masih harga di area Rp70.000 Maka dari itu sebenarnya kan Biasanya itu 24 jam saya buat video Maka dari itu sekarang Saya cepetin ya guys Saya cepetin Saya edit video ini Kalian cek ini jam 10.48 Insya Allah sore atau malam saya upload Biasanya itu besoknya baru saya upload Tapi takut ketinggalan harga Nah maka Ditambah lagi Sekarang harga sudah menyentuh Rp67.297 Bahkan tadi menyentuh Rp67.000 Untuk server ini sudah cukup profit banyak ya Di tanggal 13 ini profit sekitar 12% ya Untuk FedEx eksklusif Lalu banyak kalian yang bertanya Bang gue pengen ikutan eksklusif Tapi kalau perasaan profitnya sedikit banget ya Misalkan gue modal Rp60.000.000 Berarti kan open posisinya Cuma sekitar Rp6.000.000 Benar memang Kalau dipikir-pikir seperti itu memang benar Tapi Lu lupa bahwasannya S2P itu biasanya auto-compone ya Auto-compone Dan rata-rata auto-compone ini memiliki efek yang sangat berbahaya Kalau kalian pikirkan sendiri ya Misalkan contoh Kalian modal Rp60.000.000.000 Rp30.000.000.000 Untuk aktifasi Berarti sisa berapa? Rp30.000.000.000 Sisa Rp30.000.000.000 Sisa Rp30.000.000.000 Sisa Rp30.000.000.000 Untuk modal nih Open posisi Itu berarti sekitar Rp6.000.000.000 Rp6.000.000.000 Nah rata-rata Per bulan Itu adalah 50-200 Oke 50-200% Oke 5-200% Berarti Dalam rata-rata di bulan pertama Kalian mendapatkan kurang lebih Rp3.000.000.000 Sampai Rp12.000.000.000 Nah tapi kalian lupa Di bulan kedua ini Di bulan kedua Ini pasti nambah guys Ini pasti nambah Karena apa? Modal total kalian itu beda Rp30.000.000.000 Jadi misalkan Rp40.000.000.000 Nah Rp40.000.000.000 Opennya berarti Rp8.000.000.000 Nah Rp8.000.000.000 Berarti Rp50.000.000.000.000 Sampai Rp200.000.000.000 Rp30.000.000.000.000 Plus yang udah di bulan pertama Berarti Rp4.000.000.000.000 Sampai Rp16.000.000.000.000 Di bulan ketiga Itu sama aja Berkali-kali-kali Terus-terusnya Hingga ke bulan Rp12.000.000.000.000 Berarti ini terus Naik Terus naik Terus naik Terus naik Seperti itu ya Jadi rata-rata Di bulan ketiga ini Berarti kan udah nambah Itu Rp50.000.000.000.000.000 Rp5.000.000.000000.000 Hingga Rp20.000.000.000.000 Begitu seterusnya Nambah lagi Nambah lagi Nambah lagi Tentangan lagi Tentang lagi Nambah Rp10.000.000.000.000.000.000 Tambah Rp10.000.000.000.000.000 Di bulan ke Rp12.000.000.000.000.000.000.000.000 Itu kalian udah Lebih Dapat Lebih dari Rp100.000.000.000.000.000.000 Amat Kalau kalian cek Itu sendiri Nanti Satu hari nanti Saya akan Atur simulasi Perhitungannya Oke Kita balik lagi ke dalam intinya, sekarang market ke 67.371, untuk para-para kaum gratisan, yang masih nabung untuk ikutan serberus, tapi kalau trading sendiri juga gak apa-apa, tapi kalau kalian gak apa-apa ribet, yaudah ikutan serberus aja harga sekarang mencetuk 67.370 dan coba kita cek coin glass untuk US Lower Index, ini minus artinya Bitcoin akan naik, untuk Bitcoin Dominance ini minus, artinya Bitcoin akan turun, Bitcoin Exchange Balance minus, artinya Bitcoin akan naik, Bitcoin Free and Great Index, ini minus 2 sama, oke? berarti harga masih stabil kalau kalian cek menggunakan time frame 1 jam, ini sebenarnya rada-rada serem, serius, ini serem bener-bener serem, ya, ini seolah-olah kayak reversal-reversal terus, ya kalian cek di time frame 1 jam, ya time frame 1 jam, ini sudah beberapa kali reversal, biasanya, kalau 3 kali reversal, itu akan menjadi dumb, oke? ini, kalau kalian cek ya, kalian cek, ini di area sekitar 70 ribu, time frame 1 jam, kita perkecil lagi, kita perkecil lagi, ini mencoba naik ke daerah sekitar 72 ribu ini sudah reversal, ya, sudah reversal ke sini, seterusnya ini, ya, 72 ribu, 1, 2, 3 nah, ini, nih, ini yang disebut dengan bukan double, ya, ini triple top, ini triple top, ya, biasanya kan double top atau double bottom, ini triple top, ya maka dari itu, langsung dump, langsung dump disini, lalu disini juga mencoba untuk naik, langsung dump kembali, dan ini mencoba untuk naik lagi, nah, bisa jadi ini akan kembali ke back area sekitar 65 ribu 910, nah, kita kemarin sudah membicarakan ini semua, ya, kalau ini, kalau ini ke dump, kalau ini ke dump, ini akan balik ke area sekitar 62 ribu, nah, perbedaannya dengan hari kemarin, apa bang? dengan perbedaannya hari kemarin, belum terlalu signifikan, ya, tetap, saya akan ambil open posisi long, ya, ambil open posisi long, di area sekitar 66 ribuan, di 66 ribuan, dan saya akan ambil open posisi short, di area sekitar 70 ribu, ya, di area sekitar 70 ribu, baru saya akan ambil open posisi short, bukan berarti saya ini trading scalping scalping, scalping gg, obang, kalau gitu hold aja, enggak, ya, beda, gue trader features, ya, gue, yang tiap hari scalping scalping, kalau kalian cek di dalam service, yaudah, profit gue sebegini, nih, sebegininya, nih, total 28, 16 persen, 4 persen, 5 persen, 6 persen, dan 11 persen, 4 persen, 22 persen, 12 persen, begitu seterusnya, per hari, kayak gitu aja, insya Allah, lu 1 tahun kaya, kalau lu modalnya di 100 juta, di kompon, mungkin jadi miliaran, ya, dalam beberapa tahun kemudian, oke, bang, kalau misalnya kayak gitu, kenapa lu nggak kaya-kaya, bang, modal gue nggak di kompon, bos, oke, modal gue nggak di kompon, kalau kalian cek postingan gue kemarin itu, itu modal Vitex itu kan 10 ribu, gue ambilin tiap bulan, karena gue punya karyawan, gue punya istri, gue punya anak yang harus dinafkai setiap bulannya, oke, jadi rata-rata modal gue nggak bisa di kompon sama sekali, per bulan itu gue ngambil sekitar 200-300 juta untuk keperluan hidup, mungkin kalau di kompon gue udah kaya banget kayaknya, ya, jadi dalam kesimpulan video ini, saya akan ambil open posisi long di area 66 ribu, dan open posisi short di area 70 ribu, terlepas dari itu semuanya, ya, terlepas dari itu semuanya, kalau kita cek di dalam total liquidation map, ini masih terus ngejebak yang long semuanya, dalam satu jam masih Bitcoin mendominasi 4 jam, nggak, nggak tau ya, ini gue gohip dari mana, katanya altison-altison, bacot lah nih orang, kayak, apa ya, lu bicara data, bicara ngawur, apa kayak gimana sih, belum ada tanda-tanda altison guys, belum ada tanda-tanda altison yang saat mendominasi, semuanya ini masih terlikuidasi Bitcoin, hanya memang semakin turun, semakin turun ya, 221 juta, ini 59 juta, bahkan hari ini, walaupun pergerakannya cukup signifikan, cuma 59 juta yang terlikuidasi, jadi, butuh setidak-tidaknya turun lebih banyak lagi untuk menghadapi likuidasi yang bisa membuat pause kenyang, kayak gitu ya, soalnya kalau kita mengacu terhadap data chart yang di dalam Bitcoin USDT order book-nya, kita coba ubah ke dalam altversion, dan ke 100, sekarang ya, ini tetap tidak ada wall yang cukup bisa diperhitungkan, wall-nya semakin turun guys, wall-nya semakin turun, semakin turun, ini 10.000 Bitcoin, ini menjadi sekitar 16.000 Bitcoin, nah ini hati-hati ya guys, hati-hati, di sini semakin turun, bisa, jadi gini, hari ini, itu seolah-olah kayak pertanda bahwasannya, lo akan kapok untuk main trading, menurut gue ya, di tahun 2024, atau menjelang tahun 2025, harga benar-benar akan fluktuatif, lo kalau nggak bisa trading, gue yakin pasti loss, lo bayangin aja bos, lo bayangin aja, harga dinaikin, harga diturunin, ya kan, kalian cek pake tempelnya 15.000 ya, tuh harga langsung turun sebegini, abis itu ditayakin lagi, bingung kan lo semuanya, maka dari itu gue bilang, ini akan menjadi kaum hitam, atau kaum kelam, bagi kaum-kaum yang nggak bisa trading, oke, kalau lo trader spot, oh yaudahlah, nggak apa-apa, tapi, lo cek ini, ini benar-benar berbahaya, karena apa, kalau lo tanya gue sebagai trader yang sudah 8 tahun berpengalaman di dalam fitur trading, ini gue nggak bisa bilang bahwasannya akan naik atau turun, karena apa, untuk naik gampang banget guys, percaya nggak lo, untuk ke 76.100 ya, untuk ke 76.000 itu gampang banget kalau mau dinaikin, kenapa, tidak ada wall yang ada di dalam tembok shortnya, oke, begitu pula, apakah ini susah untuk turun, nggak juga, kalau bitcoin diturunkan, artinya, paus dan cukong ini mendapatkan makanan yang sangat kenyang, untungnya ini gede banget guys, jadi kalau misalnya lo tanya ke gue, bitcoin akan naik atau turun, ini gue cukup membingungkan, maka dari itu, kita jaga-jaga menjadi pallback aja, kenapa gue bilang seperti itu sekali lagi, bitcoin sangat gampang dinaikkan, ya, kenapa, tidak ada wall sama sekali, tapi, keuntungan paus sangat tipis, oke, tapi, kalau bitcoin diturunkan, bisa juga, kenapa, keuntungan paus sangat besar sekali, mengingat, kurang lebih perbandingan presentasenya itu hingga 100 persennya, ini hampir 20.000, yang ini cuma 10.000, gitu ya, jadi kenapa saya selalu mengambil jalan pallback aja, yaudah, ke 66.000, saya akan ambil open posisi long, ke 70.000, saya akan ambil open posisi short, begitu lah, cara serverus survive selama bertahun-tahun ini, oke, selama ini, Andi Firman saya survive untuk trading, bisa makan, bisa hidup, bisa bahagia dengan keluarganya, karena definisi bahagia itu menurut gue adalah, bukan kerja keras, tapi kerja cerdas, faktanya, kalau lo nggak tahu ya, gue kerja mungkin cuma sekitar 1 hingga 3 jam per hari aja, sisanya itu, gue full untuk keluarga, dan itu udah gue bawah selama 8 tahun, itu menurut gue, tapi kalau misalnya lo lihat orang lain, gue kerja keras udah berapa jam, 25 jam, dan sebagainya, menurut gue itu bukan definisi bahagia, karena apa? Sebanyak-banyaknya uang lo, lo nggak akan pernah bisa beli satu hal, yaitu waktu, lebih tepatnya adalah the golden moment, golden moment dengan istri lo, golden moment dengan anak lo, golden moment dengan keluarga lo, istri lo nggak akan selamanya bisa muda guys, anak lo juga nggak akan selamanya bisa kecil, karena apa? Umur-umur 3 tahun, umur 4 tahun ini, ya bener-bener harus pure, maka dari itu lo harus cari passive income, tanpa harus lo cek setiap saat, nah inilah, beginilah, di sisi lain gue trading, di sisi lain gue bisa untuk hidup tanpa membuang waktu, the golden moment, gue yakin banyak orang kaya yang lebih gue, mungkin gue cuma seupritnya, sekukunya mereka, tapi gue lebih percaya diri, gue lebih pede, gue punya satu hal yang nggak dipunyai mereka, yaitu the golden moment ya, the golden moment itu, waktu yang nggak bisa digantikan, oke, selamat menonton video kali ini, saya sampaikan, jangan lupa klik like, subscribe, logikanya, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi, dan share ke teman kalian, agar teman kalian tahu, apa yang kalian tahu, saya Adi Firman Shep, use your logic, dan salam traders, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax, sub indo by broth3rmax,